Lu ngeliat pemerintah ketika ini lagi rame, masalah polusi udara ini naik Mereka sebenernya ini gak sih? Tau gak sih ini harus ngapain? Kayaknya simple tadi yang kita bahas deh, standar, tadi tuh angka air quality index, PM 2.5 itu mereka tuh sebenernya aware gak sih? Iya, kalau masalah polusi udara adalah masalah sistemik Jadi menurut kita silver bulletnya tidak ada, silver bulletnya artinya apa ya satu hal yang kita bisa lakukan untuk bisa mengurangi masalah ini Tidak ada, kenapa? Karena memang hampir seluruh aktivitas manusia itu adalah sumber polusi Selamat datang di Mersroom, kerja terus, mati belakangan bersama gue Andri Dan episode kali ini kita kedatangan udah kedua kalinya di Mersroom Piot Jakubowski dari Nafas Apa kabar bro? Apa kabar? Kayaknya kita belum lama ya ngobrol sebenernya ya Iya, iya sekarang ini jadi isu yang Bulan Februari, kalau gak salah ya, correct me if I'm wrong, kalau gak salah waktu itu kita upload bulan Februari Dan bulan Agustus, September Apa yang kemarin kita bahas Apa yang lu share Itu jadi kenyataan Betul Jadi kenyataan semuanya Dan jadi rame bro Lu gimana rasanya sekarang Lihat apa yang lu udah, sebenernya kan lu udah keluar-keluar dari tahun-tahun kemarin bro ya Sudah dari tahun 2020 Iya, dari 2020 malah Tapi sekarang akhirnya jadi rame banget nih Dan lu pun juga akhirnya banyak diundang juga untuk share knowledge tentang polusi ini Ini sesuai ekspektasi lu kah atau gimana? Iya sesuai Karena kalau kita lihat tren polusi udara bertahun-tahun Ya biasanya bulan musim kemarau Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu polusinya tinggi banget Jadi tahun 2021-2022 itu kan tengah pandemi Jadi yang new cycle yang paling tinggi itu masalah covid Tapi ya udah covidnya udah gak ada lagi kan Ya udah jadi endemic Jadi ya bulan Agustus kemarin itu mulai hangat banget isunya Jadi dari nafas kita sudah siap Sudah 3 tahun siap untuk tantangan yang ada di depan mata kita sekarang Iya, iya, iya Cuman gini bro ya Sebenernya kan masalah polusi udara Ini bukan gue juga pernah menanyakan juga Ini kan sebenernya masalah udah lama ya Iya Bertahun-tahun kan Tapi kenapa pas bulan Agustus kemarin Itu jadi peak banget Jadi hype banget Dan everyone talk about it Sampai akhirnya pemerintah pun aware juga Jadi mungkin ada yang masih inget tahun 2019 Sekitar bulan Agustus, September, Oktober ya Sama lah, sama sekarang Itu sudah jadi topik yang hangat banget Waktu itu Karena polusinya memang tinggi Kita di dalam waktu itu Di dalam kondisi seperti sekarang ini Kondisi El Nino Tapi semuanya di stop oleh Covid Jadi gak ada follow up tentang masalah-masalah itu Jadi apa yang bisa terjadi sekarang itu Menurut kita adalah perfect storm Ya perfect storm artinya kejadiannya Karena it's far from perfect Yang pertama itu Ketersediaan data sudah lebih banyak Jadi di tahun 2019 Jumlah data pointsnya antara polusi udara gak begitu banyak Sekarang jauh lebih banyak Ada dari Nafas, ada dari IQ Air, ada dari pemerintah Itu yang pertama Yang kedua Dengan platform yang social media yang lebih besar Di antara 4 tahun yang lalu Ya kita kan negara Memviralkan sesuatu Jadi ya viralnya jadi kencang banget Dan yang ketiga Dan ini yang paling Ya Paling susah itu Banyak anak masuk rumah sakit Dengan ispa Jadi bukan hanya Orang yang bekerja Atau orang tua Tapi banyak anak Terkena Infeksi saluran pernafasan atas Atau ispa Jadi ya Tiga hal ini Kayak Kejadiannya Di dalam Satu waktu Dan itu mendorong Masalah ini Jadi Tiga hal itu tuh Yang bikin Masalah ini Jadinya tuh Gede banget Even sampai sekarang Sampai-sampai Sampai kita recording ini Masih menjadi suatu topik yang ini Betul Nah cuman gini bro Lo kan banyak bersuara ya Lo juga banyak banget Muncul dimana-mana Sekarang juga kan Tapi Yang jadi pertanyaan gue begini Kenapa Kalau yang gue liat ya Kalau yang gue liat Kenapa kayaknya Kesannya cuman lu doang nih Yang ngomong Kenapa Nggak Let's say Dari nafasnya Mungkin Atas dasar Atas nama nafas lah On behalf of nafas Tapi kenapa Hanya lu doang nih Yang mewakili nafas Atau Atau gimana sih Atau memang itu tugas lu kah Atau gimana sih Itu kan Background gue Dari branding sama Communication Dan Dan sebenarnya Ya Tanggung jawab gue adalah The growth of the company Chief growth officer Jadi kebanyakan waktu Gue yang Gue yang ada Kita juga ada beberapa Teman-teman dari nafas Yang backgroundnya Atmosferic science Yang masuk kepada Bukan juman podcast Tapi interview Yang lebih terkait sama Sainsnya Atmosferic science Jadi ya bener-bener kemarin Scientist kita Namanya Dinda Dia Masuk ke detik Masuk ke kompas Karena Penjelasan Kenapa Polusinya bisa rendah Atau tinggi Itu bener-bener Masuk kepada Science-nya juga Tapi lu gak takut bro Kalau Apa yang lu lakukan Misalnya let's say Lu ngapain lah Gitu kan Lu ada nge-post di social media Itu selalu dikait-kaitkan Sama nafas bro Iya Jadi Kalau kita lihat dari sisi itu Ya Ini adalah Masalah yang kita Raising awareness-nya aja Dan kita fokusnya di Kita fokusnya di situ Karena ya Faktanya di depan mata kita Apakah polusi ada Ya Apakah berdampak kepada Kesehatan kita Iya Apakah itu bisa Merugikan Kita pribadi Dari sisi kesehatan Dan dari jangka waktu panjang Iya Nah Dengan adanya informasi Seperti itu Mudah-mudahan Kita bisa Mendorong Kerjasamanya Untuk Ada solusi Tentang masalah polusi ini Tapi gini bro Di satu sisi juga kan Lu juga banyak Banget Gue liat Share di twitter kan Tiap pagi Kayaknya lu pasti Selalu udah update dah Hari ini Kondisi polusinya Lagi gimana kan Tapi di satu sisi Akhirnya banyak orang Berpikir Lu tuh firman ngoring Lu menakut-nakutin Yang akhirnya ujung-ujungnya Lu tuh jualan Itu gimana Lu Nanggepinnya Ini lu Gue baca Itu di twitter Ada yang sampe bikin Threat spesial Buat lu kok itu Kata itu lu tuh jualan Lu jualan air purifier Ya Itu gimana bro Nah Kalau Kalau kita Kita lihat dari Visi sama misi nafas Itu Jelas Kita mau Mempermudahkan Akses kepada udara yang sehat Kepada masyarakat Nah itu Bisa datang dari dua hal Yang pertama Dengan adanya data kualitas udara Lu keluarga lu Teman-teman yang Pendengar podcast ini Lu bisa Menyesuaikan aktivitas lu Dengan Kualitas udara Atau polusi udara yang Yang ada di saat itu Jadi Akses kepada udara yang sehat Itu Itu yang Itu yang pertama Misalnya Polusinya tinggi Lu bisa batal Aktivitas di luar Bawa bayi keluar Anak main di luar Bisa batal Bisa dipindah Ketempat yang lain Itu yang pertama Yang kedua Kita juga Meningkatkan awareness Tentang apa yang Kita bisa lakukan Salah satu hal Yang Fine line-nya Fear mongering-nya Adanya di Solusinya apa Karena sebelumnya Ya Tidak ada banyak yang Ngobrolin tentang solusi Iya betul Cuman Wah Polusinya tinggi Polusinya tinggi Apa yang kita bisa lakukan Ya Udah pasrah aja Nah Dengan adanya Ekosistem seperti Nafas Ya Aplikasinya Gratis Datanya gratis Right Semua info yang kita Ngerilis tentang ini Semua ilmu yang kita Ada di dalam aplikasi Gratis Apalagi kita Membuatkan Guideline untuk Membeli air purifier Apa yang Lo harus Ya misalnya Spesifikasinya lah Misalnya ruangan Iya betul Jadi Sesuaikan ruangan Jenis air purifier Semuanya Antara sains Kita juga Untuk teman-teman Yang tertarik Mungkin nanti bisa Di Posting Linknya disini Kita juga Rilis Guideline Kalkulasi Keperluan Air purifier Untuk kamar Atau rumah lo Dengan list Yang lengkap Brand-brand Air purifier Masing-masing Bukan cuman Berarti gak cuman Dari nafas Doang Sama sekali Tidak Karena Karena ya Memang Untuk bisa Mengurangi Paparan Polusi udara Dan Mengurangi Dampak Polusi udara Kepada kita Kita harus Mengurangi Jumlah Polusi udara Yang ada Di sekitar kita Dan Hanya Satu cara Untuk melakukan itu Karena kita Gak bisa Buka jendela Bukan jendela Polusinya Masuk Lagi Jadi Hanya dengan Air purifier Nah Untuk 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 kita Lo pilih Merak Satu Dua Tiga Empat Lima Ya Terserah Kebutuhan Dan Ya Ke Bukan cuman Kebutuhan Tapi ya Kemampuan Lo sendiri Tapi Memang Yang penting Dari kita Lo pilih Yang Bisa kerja Bagus Untuk Keperluan Lo di rumah Iya Jadi Gak masalah Mau merek Apa aja Boleh Yang penting Lo punya Yang penting Tiga hal Yang pertama Air purifier Memang Teknologi HEPA HEPA filtrasi Karena Menurut Science Menurut Salah satu Report Lancet Yang Bisa dilihat Di Akaun kita Atau nanti Aku share juga Tambahan Seperti Ionisasi Seperti Ozone Dan Ozone generation Plasma Dan lain-lain Tidak dibukti Ada Kemampuan Tambahan Itu yang pertama Yang kedua Disesuaikan Untuk kamar Misalnya Kalau kamar Tidurnya gede Air purifiernya Seperti ini Ya gak bisa Iya Gak efek ya Betul Nah dan yang ketiga Itu indikator Kualitas udaranya Jelas Apa Artinya Yang Banyak Air purifier Mempunyai Indikator Warna-warni Ada yang hijau Ada yang biru Ada yang kuning Ada yang ungu Ada yang merah Ada yang coklat Tapi Tidak jelas Itu artinya Apa Dari sisi Angkanya Nah kita Dari nafas Kita fokusnya Kepada polusi Partikel PM 2.5 Jadi Kalau Kalau lo buka Aplikasi nafas Kita selalu ada Dua angka Ada angka PM 2.5 Sama Angka AQI Itu skalanya Nah Menurut Kalau kita lihat Dari sisi Public healthnya Sisi kesehatan Kita Yang pengaruh Kepada tubuh kita Adalah PM 2.5 Jadi sebenarnya Kita harus tahu PM 2.5 Yang di sekitar kita Sebanyak apa Nah dan itu adalah Hal ketiga Dalam Dalam pemilihan Air Pure Fire itu Banyak Tidak jelas Hijau itu PM 2.5 nya berapa Biru PM 2.5 nya berapa Merah PM 2.5 nya berapa Atau ada juga Merek-merek Yang Pakai skala Dari negara yang lain Jadi Batas PM 2.5 Yang bagus Misalnya di China Itu 75 Yang kalau kita Lihat skala Indonesia 75 itu Tidak sehat Jadi mungkin Ada merek dari Indonesia Dimana Warnanya hijau Angkanya bisa 65 Baku mutu Indonesia 65 Udah Tidak sehat Nah ini juga Menarik nih Kan waktu itu Lu juga sempat share Di paswagi Di sekolah Apa gitu Gue lupa Kualitas negara Standar Negara lain Itu Beda Bisa beda Kenapa bisa beda Karena Standarnya Itu diset oleh Lembaga negara-negara Tertentu Jadi misalnya Kalau kita lihat Latar belakangnya Begini Ada beberapa Poluten yang diukur Menurut World Health Organization Ada 6 Yang Yang penting sekali Dari partikelnya Ada 2 PM2.5 Sama PM10 Dan dari gas Ada beberapa Yang lain Ozon Karbon monoksida Nitrogen dioksida Dan Sulfur dioksida Kalau kita fokusnya Kepada PM2.5 Menurut WHO Menurut World Health Organization Rekomendasi dari mereka Yang direvisikan Tahun 2021 Adalah Paparan tahunan Tidak di atas 5 Microgram per cubic meter Of PM2.5 Ada juga Rekomendasi paparan Dalam 24 jam Daily Yang 15 Tapi 15 Kita boleh di atas 15 Itu hanya 3 kali per tahun Ini adalah Rekomendasi Guideline WHO World Health Organization Dan itu adalah Guideline Bukan standar Negara-negara Masing-masing Di seluruh dunia Dengan adanya Informasi seperti itu Bisa sesuaikan Standar mereka Satu-satu Jadi Yang kita pakai sekarang Itu US EPA Environmental Protection Agency Dimana Yang namanya Breakpoints Bagus itu 0 ke 12 Right Moderat itu 12,5 Sampai 35 Koma 4 Tidak sehat Untuk kelompok sensitif Itu 35,5 Sampai 55 Dan di atas 55 Ada tidak sehat Sama Sangat tidak sehat Dan Beracun Itu antara Masing-masing negara Bisa beda Dan Menurut kita Yang penting Adalah Untuk Skala Skala tertentu Disesuaikan Dengan kebutuhan Kesehatan Di Negara tertentu Juga Oke Itu kan Lu yang sebagai Nafas Memakai Guideline dari WHO Itu kan Nah Ini mungkin juga Yang ditunggu-tunggu Sama Mersfem Atau Yang juga dengerin Podcast ini Lu ngeliat Pemerintah Ketika ini Lagi rame Masalah Polusi udara Ini naik Mereka Mereka sebenarnya Ini gak sih Tahu gak sih Ini harus Ngapain Terlihat As simple Yang kita bahas Standard Tadi itu Angka Air quality index PM 2.5 Mereka itu Sebenarnya Aware gak sih Karena kemarin Kalau gak salah Dari Kementerian Lingkungan Hidup Sempet ada Alat ukuran sendiri Itu beda Angkanya beda Gimana Lu melihatnya Karena Lu mau berusaha Berkoar-koar Lu mau Share ini Kemana-mana Tapi kan tetap aja Ini terlalu banyak Stakeholder Yang terlibat nih Dan salah satu Yang harus dilibatin Mengamukan pemerintah Lu liatnya gimana Jadi Satu hal yang Menarik Antara ini Semuanya Itu Kalau kita Ngobrolkan Jenis alat Yang dipakai Untuk pengukuran Kualitas udara Jadi Sekitar 10-15 tahun Yang lalu Teknologi Untuk sensor Kualitas udara Itu gak Se-advance sekarang Seperti Teknologi lain Laptop sebelumnya Gak seperti ini Right Handphone Dibawa Pake kopor Jadi Ada Banyak yang Bener-bener ganti Antara teknologi ini Dan Yang Yang sudah Memang kita bisa Melakukan sekarang Itu memakai Teknologi yang namanya Low cost sensor Untuk bisa Secara masif Menaikan jumlah titik Yang kita Memantau Kualitas udara Dan ini adalah Sesuatu yang sudah Dijalankan Di Di China Di Uni Eropa Di Amerika Di negara-negara Yang lain Jadi Yang penting Untuk dilakukan Sekarang Itu adalah Di Indonesia Best practice Yang sudah ada Dari negara yang lain Kita lihat Oke Apa yang bisa dipakai Di sini Karena Memang Ada Rolls-nya Alat pemerintah Mungkin Andri sudah lihat Di bunderan HI Di Dekat Tempat polisi itu Ada satu gedung itu Yang ada papan di atas Ya itu alat pengukur Segedung Yang Itu namanya Referens monitor Itu Seperti laboratorium ya Kita bilang seperti itu Nah Laboratorium seperti itu Tidak bisa kita ada ratusan di dalam kota Karena ya memang Itu maintenance-nya tinggi Harganya mahal Dan Ya Tidak Praktis Nah Memang kita perlu ada device-device seperti itu Tapi dari sisi Koleksi data Antara tempat-tempat yang lain Ada teknologi seperti Low-cost sensor yang Kita bisa Deploy di mana-mana Jadi Aku kasih satu contoh Dari Beijing Tahun 2020 2021 2022 Beijing Kualitas udaranya lebih baik Dari Jakarta Yang 10 tahun yang lalu Masih Dua kali lipat Di atas Jakarta Apa yang mereka lakukan Mereka install Seribu sensor Seperti Seperti Yang dipakai nafas Mereka Install seribu Dan dengan adanya data Selengkap itu Mereka bisa lihat Hotspot di kotanya Di mana Dan mereka bisa Pergi ke situ Dan Mengatasi Sumber yang Yang ada di daerah situ Jadi Kalau kita Kesimpulan Kesimpulan ini adalah Memang ada Purposenya Antara Jenis Alat masing-masing Dan Dengan tujuan yang sama Tujuannya Mengurangi polusi udara Itu penting untuk Berkerja sama Antara Masing-masing Purpose yang itu Iya Iya Tapi mereka ada Apropos lu gak Akhirnya bro Buat ngajak I don't know Kolaborasi kah Atau Duduk bareng-bareng Kita sudah ketemu Sudah ketemu Iya Sama Sama beberapa Lebah Karena Balik lagi At the end of the day It's a problem We all want to solve Iya Betul Betul Right Dan Mudah-mudahan Kedepan ya Public private relationshipnya Bisa Bisa Ya bahu-membahu Tapi terlepas itu bro ya Kan Ada kemarin juga Beberapa solusi Yang kita lihat lah Maksudnya Ini juga Everyone can see lah ya Kayak kemarin Nyirem jalanan Pake air Lalu di gedung Ketemu ditembakin Pake air juga Lalu Sempet ASN kan Di Suruh WFA Is it Langkah-langkah yang Benar gak Kalo dari lu bro Karena Itu kan kayak Nyirem jalanan lah Let's say Itu kan vibe-nya kayak Bapak-bapak lagi sore tuh Ini kan Pake selang gitu kan Jalanan yang Debu gitu kan Sore nyirem Pagi sapu Iya Iya Kalo Kalo Masalah polusi udara Adalah Masalah sistemik Jadi Menurut kita Silver bulletnya Tidak ada Silver bulletnya Artinya Apa ya Satu hal yang kita bisa lakukan Untuk bisa mengurangi Masalah ini Tidak ada Kenapa Karena memang Hampir Seluruh Aktivitas manusia Itu adalah Sumber polusi Iya sih Masak aja Masak aja udah ada polusi Tukang sate itu Sumber polusi yang gede banget Apakah itu artinya Kita harus Dilarangkan Membakar sate Enggak Nah Dalam beberapa minggu yang lalu Ada banyak yang bilang Oh ini datangnya dari mobil Ini datangnya dari sini Ini datangnya dari situ Ini memang Masalah sistemik Karena Belum ada yang Ngobrolkan Bakaran lahan Belum ada yang Mengobrolkan Pelabuhan Belum ada yang Ngobrolkan Shipping industri Belum ada yang Ngobrolkan Pabrik semen Iya Jadi Benar-benar Ada Banyak dampak Bukan banyak dampak Banyak sumber Yang Berkontribusi Kepada ini Dan tidak ada satu Strategi Strategi Ajaib Yang bisa Mengurangi semuanya Dalam waktu yang Tepat Kenapa kita bisa bilang Seperti itu Kita lihat Histori Untuk UK Mereka ada Tahun 62 Ada musibah Namanya London Smog Iya Tahun 52 Tahun 52 Mereka ada musibah Tahun 56 Ada Clean Air Act Itu adalah Salah satu Dari sisi pemerintah UK Clean Air Act Dan waktunya Dari Clean Air Act Ada Sampai kualitas udaranya Benar-benar turun Sampai sudah Ke bawah Itu 30 tahun Itu Inggris ya Itu Inggris Inggris ya Ya Nah US Tahun 70an Sama Ada Ada Beberapa musibah Yang terkait Dengan Partiklet Sama Ozone Tahun 70 Ronald Reagan Sign Clean Air Act 20 tahun Sampai tahun 90 Turunnya 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 Kenapa? Karena ya Untuk bisa mengatasi sumber itu Ya Nggak bisa kita ngeklik Satu hal Dan Semuanya Selesai Dan yang terakhir Itu China China butuh 10 tahun Dari Dari sekitar tahun 2010 11 Mereka Benar-benar Masukin dalam 5 year plansnya Mereka Yang namanya Mereka panggilin War on Pollution Dan itu Ya secara Drastis banget Mengurangi hal-hal Seperti itu Ya dan 10 tahun Itu lihat Trendsnya Jadi Silver Bullet Nggak ada Jadi apa yang kita Harus ngakukan Ada yang namanya Dan aku kasih analogi Dokter dulu Misalnya Kalau lo sakit Anak lo sakit Istri lo sakit Lo ke dokter umum dulu Nah kalau dari dokter umum Belum ada diagnosa Lo pergi ke dokter spesialis Dan ada banyak Tes yang dijalankan Tes darah Runt gun CT scan MRI Blah-blah Dan lain-lain Nah ini sama Kota-kota kita sakit Dokter umumnya Udah bilang Ya kita nggak tahu Ini datangnya dari mana Atau kontribusi Paling besarnya dari mana Jadi yang kita lakukan Itu tes Tambahan Yang namanya Source Apportionment Atau Emissions Inventory Dan Gimana Gimana caranya Itu Monitor Sensor skala pemerintah Yang segedung itu Yang kita obrolkan tadi Itu dipasang di Masing-masing tempat Dan Di seluruhnya Kita pasang sensor Seperti yang ada di nafas Di sekitarnya Dan dari situ Kita bisa lihat Oh ternyata di Daerah Tarumajaya Sumbernya datang Dari tempat sini Kenapa itu bisa terjadi Karena Kita Dari CCPM 2.5 nya Benar-benar bisa hitung Sebutir PM 2.5 ini Datangnya dari mana Jadi yang Yang terjadi Di Dalam Source Apportionment ini Memang Mereka mengukur Hari ini Di daerah ini Pake Pake filter Hari ini Di daerah ini Ada 100 partikel Dan mereka Lewat Elektron Microscope Bisa lihat Oke Dari 100 partikel ini Ada 10 partikel Dari pembakaran sampah Ada 20 partikel Dari Tukang sate Ada 30 partikel Dari Industri Yang ini Ada 30 Partikel Dari Pabrik Tekstil Wah Pabrik Tekstil Yang ada Didekat situ Oh ya Itu langsung Bisa ditangani Seperti itu Jadi Kedepannya Kami berharap Strategi Seperti itu Bisa dijalankan Tes Tes Tambahan Dari Dokter Spesialis Bisa Dijalankan Untuk Memang Kita Bisa Tau Oke Jakarta Utara Sumbernya 1 2 3 4 Kontribusinya Sekian 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 Jakarta Selatan Sumbernya 4 5 32 Kontribusinya 1 1 Jadi itu Namanya Source Apportionment Atau Emissions Inventory Oke Jadi ketahuan ya Sumbernya ini apa Penyebabnya gimana Bisa Dan itu yang dilakukan Di China Mereka bisa lihat Ya Di sekitar Daerah sini Sumber terbesarnya Adalah Fabrik 1,2,3,4 Udah Langsung Itu juga jadi Lebih efektif juga Karena kita tahu Siapa nih Yang bikin Ini jadi jelek nih Betul Biar gak tebak-tebak Bomangis doang Tapi KTT ASEAN Itu pada Ribut-ribut Pada bilang Gara-gara ada KTT ASEAN Selama 4 hari Kualitas udara Di Jakarta Membaik Ya mungkin Membaik sedikit Kita lihat kemarin Tanggal 12 September Langitnya biru Tanggal 13 September Langitnya Abu-abu Satu hari Ke hari Ke Kedepannya Ya bisa 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 beda Dan Ini adalah mungkin ya Bisa masuk kepada Kompleksitasnya Polusi udara Karena Karena gini Ada dua Ada dua hal Yang pertama Ada sumbernya Jadi sumbernya Masing-masing Termasuk Tukang sate By the way Aku suka banget Sate ayam Jadi Itu sumber terakhir Yang harus ditangani Jadi ada Masing-masing sumber Ada juga Kondisi meteorologi Geografi Dan kondisi Atmosfer Yang bisa Memungkinkan sumber Ini Polusi yang datang Dari sumber ini Bisa Lebih parah Atau lebih bagus Aku kasih contoh 17-an 17-an Sekitar jam 7-8 pagi Ada helikopter Yang keliling-keliling Ada Bendera Indonesia Yang gede banget Dan Helikopternya Hampir gak kelihatan Ketutupan Ketutupan Ini kan Itu jam 9 Jam 9.10 pagi Jam 4 sore Pas ada Penurunan Bendera Anginnya biru Dan dua hari yang lagi Abu-abu lagi Jadi Apa yang Apa yang bisa Berkontribusi Kepada situ Yang pertama Ada atau tidak Adanya angin Sekenceng apa Anginnya ini Arah mana Anginnya datang Itu hanya dari angin Adanya Siklon tropis Atau Yang lain-lain Di sekitar Indonesia Atau tidak Kalau kita lihat Misalnya Kota Bandung Kota Bandung itu cekungan Jadi Polusinya masuk ke dalam Susah keluar lagi Itu adalah Salah satu Alasan kenapa Di Bandung Polusinya bisa tinggi Jadi Ada banyak hal Di situ yang Susah kita atur Kita coba aja Atur Hujan Atau Atau angin Tidak bisa Ada yang Ada yang Suka Bikin Apa namanya Foto di Twitter Kita pasang Kipas angin yang Yang gede Di seluruh Jakarta Kalau bisa Ya sure Tapi itu Seperti Seperti itu Situasinya Jadi Ini lumayan Kompleks Banget Masalahnya Jadi Kadang-kadang Ada kualitas udara Yang bagus Yang penting Untuk kita Di hari yang itu Enjoy Anak main Di luar Kita Di luar aja And then The next day Kita cek lagi Kalau bagus Ya udah Enjoy lagi Kalau tidak bagus Sekarang Dengan adanya Nafas Dan sekarang Dengan adanya Hype ini Ya kita Sudah tahu Apa yang kita Harus lakukan Jadi bisa dibilang KTT ASEAN Itu Bukanlah Variable Penentu Tidak Bukan Karena Ada tamu asing Terus Kan Soalnya kan Narasi gitu Ada tamu asing Dari luar negeri Banyak Mimpin negara-negara Ini Lalu Diusahakan Pokoknya Supaya Kotanya Terlihat bersih Polusinya Tidak ada Ngomongnya Begitu Narasinya Ya itu Tidak bisa Dibelai Dimana-mana Kalau lo Ketemu Tempat yang Bisa beli Janjian Kota Dan Daerah Yang bersih Untuk beberapa Hari Lo kasih tau ke Gue aja Atau Sekarang Mungkin Kita Tidak perlu Ada Hanya Pawang Hujan Tapi Pawang Polusi Juga Ya berarti Kan Itu juga Balik lagi Ke Persepsi Masing-masing Ketika Dia ngecek Pas tadi Kan Lu bilang Jem Sembilan Pagi Udaranya Lagi Jelek Tapi sore Ternyata Udara Lagi Bagus Itu juga Salah satu Faktor Tergantung Dia kapan Ngecek Ya Jadi Cocok Logi Masing-masing Kalau Betul Jadi Polusi Adalah Sesuatu Yang Benar-benar Harus Di Monitoring 24 jam Untuk Kita bisa Lihat Dan Balik lagi Untuk Kita bisa Sesuaikan Aktivitas Kita Sendiri Itu Yang Paling Penting Untuk Kita Karena Lo Nggak Bisa Ke Pelabuhan Dan Minta Mereka Stop Iya Karena Itu kan Bisnis Industri Yang Nggak Mungkin Stop Tiba-tiba Juga Dan Lo Juga Nggak Bisa Lari-lari Keseluruh Jakarta Minta Orang Stop Bagar Sampah Jadi Hal Yang Pertama Paling Penting Itu Diri Kita Sendiri Tapi Berapa Lama Menurut Jakarta Laya Jakarta Itu Bisa Kata Dik Bilang China 10 Tahun Amerika Butuh Waktu 20 Tahun Inggris 30 Tahun Indonesia Bro Dengan Segala Kompleksitas Yang Tadi kan Stakeholder Variable Banyak Menurut Bisa Bisa China 10 Tahun Semuanya Tergantung Dari Seorgen Apa Masalah Ini Seorgen Apa Masalah Ini Karena Apa yang Kita Harus Lakukan Secara Historis Kita Sudah Tahu Tapi Ini Bukan Bukan Cuman Bukan Cuman Masalah Keinginan Tapi Masalah Kemungkinan Aku Kasih Satu Contoh Ya Karena Banyak Ada Banyak Sekitar PLTU Ya Untuk Kita Bisa Sunset Semua PLTU Ini Angkanya Dari Pak Jokowi Sendiri Perlu Ada 37 Miliar Dolar Untuk Kita Bisa Stop Semua PLTU Duitnya Dari Mana Sebentar Kita Sudah Tidak Ada Listrik Dari PLTU Jadi Alternatifnya Apa Dan Siapa Perlu Biaya Apa Untuk Membangun Itu Lagi Jadi Balik lagi Bukan Sase Simple Kita Matiin Aja So Dari Sisi Long Term Apakah Bisa Aku Optimis Kita Optimis Bisa Karena Kita Sudah Tahu Dari Sisi Historis Bisa Tapi Ya Mungkin Mungkin Ini Ini Adalah Sesuatu Yang Untuk Pemimpin Indonesia Masa Depan Sekarang Kan Tahun Pemilu Ya Mungkin Ini Harus Jadi Pertanyaan Untuk Untuk Semua Yang Yang Ikut Bukan Cuman Calon Presiden Tapi MPR DPR Karena Kalau Enggak Bakal Jadi Siklus Tahunan Doang Siklus Kan Bentar Lagi Juga Ini September Bentar Lagi Musim Hujan Biasa Kalau Hujan Yang Pernah Lu Cerita Sama Gua Biasa Kalau Musim Hujan Biasa Secara Kualitas Sudara Membaik Bisa 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 Kena Air Hujan Nah Tapi Kan Karena Lihat Wah Sudah Membaik Karena Hujan Ya Udahlah Nanti Tahun Depan Gitu Lagi Jadi Ulang Ulang Terus Satu Satu Hal Aku Mau Tambahin Disitu Paparan Polusi Udara Tidak Ada Tidak Bersiklus Kenapa Karena PM 2.5 Yang kita menghirup Bulan Agustus Kemarin Memang ada Di dalam Paru-paru kita Oh iya sih Gak bisa keluar ya Tidak Jadi Jadi Kalau 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 kita Lihat dari Riset yang ada Dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Dan RSUP Rumah Sakit Persahabatan Itu Fokusnya kepada Masalah Dengan Saluran Nafas Juga Banyak Banget Pengaruhnya PM 2.5 Di dalam Tubuh kita Kepada Penyakit Lain-lain Juga Bisa Berdampak Kepada Jantung Bisa Berdampak Kepada Hal-hal Yang lain Lihat Aku Eczema Hari ini Muka dia Merah-merah Merah-merah Ini Masalah Ini Datang Ini Kenapa Bisa Terjadi Karena PM 2.5 Yang kita Hirup Masuk Kepada Paru-paru Masuk Kepada Saluran Darah Dan Di Saluran Darah Menjadi Inflamasi Jadi Jadi Ini bukan Masalah Siklik Bukan Kayak Flu Bisa Masalah Siklik Karena Ada Waktu Di Setahun Ini Kalau Obrolin Negara Seperti UK Atau Negara saya Polandia Di Musim Dingin Flu Lebih Banyak Tapi Ada Waktunya Dimana Flu Nggak Begitu Banyak Jadi Kita Terpapar Atau Nggak Terpapar Tapi Polusi Memang Numpuk Di Dalam Paru Paru Kita Dan Kayak Waktu Di Episode Kita Yang Lain Kan Lu Juga Bilang Itu Mempengaruhi Ini IQ Itu Bisa Itu Itu Adalah Alasan Kenapa Di Nafas Kita Panggil PM 2.5 Dan Polusi Udara Sebagai Life Cycle Problem Life Cycle Illness Karena Berdampak Kepada Keseluruhan Tubuh Kita Gawat Berudah IQ Rata-rata Orang Indonesia 78 Kenapa Terpapar Polusi Pula Mau Jadi Berapa Ada Kalau Kita Masuk Kepada IQ Ada Banyak Hal Juga Yang Harus Dipikirkan Pendidikan Tapi Memang Dari Sisi Kesehatannya Dari Kemenkes Ada Sembilan Penyakit Katastrofis Sembilan Penyakit Katastrofis Itu Artinya Beban Kepada BPJS Paling Tinggi PM2.5 Dan Polusi Udara Berdampak Kepada Delapan Dari Sembilan Penyakit Katastrofis Itu Yang Kesembilan Itu Virus Seperti Covid Jadi Ada Penyakit Jantung Penyakit Ginjal Penyakit Otak Penyakit Paru Dan Lain Penyakit Anak Ibu Wah Gila ya Ini Kalau Dengomongin Tidak Bakal Abis Ini Episodenya Harus Tiga Jam Terakhir Misalnya Kita Berandai Segala Masalah Polusi Ini Akhirnya Selesai Ini Bro Let's Say Tadi Kan Tersebut Tentang Kejadian London Semoga Mungkin Pemerintah Ngambil Langkah Yang Akhirnya Sudah Masalah Polusi Selesai So What you Can do Bro Napas Ngapain Lagi Bro Ya Itu Pertanyaan Yang Menarik Aku Kasih Analogi Yang Lain Karena Lebih Lebih Visual Ya Kalau Sungai Watch Di Bali Kalau mereka Membersihkan Satu Kali Apakah Itu Artinya Masalah Itu Disitu Bener Selesai Pandawa Group Membersihkan Pantai Di Banyuwangi Berhari-hari Apakah Itu Artinya Pantai Itu Akan Selalu Bersih Ya Enggak Sama Dengan Polusi Udara Sampai Sekarang Di London Masalah Polusi Udaranya Masih Besar Walaupun Tidak Sebesar Walaupun Tingkat Polusinya Tidak Sebesar Tahun 50-an Hampir Semua Kota Di UK Mempunyai Data Kualitas Udara Kena Ispa Hampir Semua Kota Di UK Punya Data Kualitas Sudara Perkotaan Kenapa Karena Hari ini Masih Masalah Jadi Apa yang Kita Melakukan Kedepannya I really hope We get to this point Dimana Kita gak ada Kerjaan Sebanyak Sekarang Itu Itu harapan Kita Tapi Ya Journey nya Nanti Kita lihat Aja Seperti apa Itu PM 2.5 Mau keluar Gue bentar Udah semingguan Batuk Masalah Dari Tadi Gue tahan Tahan Oke Jadi Pada intinya Walaupun Masalah Polusi Di udara Di Indonesia Di Jakarta Ini Relatif Udah Bisa Dikendalikan Buat Lu Pribadi Buat Nafas Juga Itu Bukan Berarti Udah Kelar Kita Berarti Udah Selesai Kita Bisa Disimpulkan Kayak Gitu Tidak Tidak Sebenarnya Sebenarnya Yang Ada Di Depan Kita Adalah Salah Satu Evolusi Lifestyle Dari Sisi Kesehatan Ini Kelihatan Di Sekitar Kita Dalam Hal Yang Lain Juga Dengan Adanya Smart Watch Dengan Adanya Ya Seperti Ini Smart Ring Kita Sekarang Sebagai Sebagai Manusia Dengan Adanya Lebih Banyak Data Tentang Kegiatan Sehari Hari Kita Apa Yang Kita Makan Apa Yang Berapa Kita Berolahraga Berapa Kita Tidur Kita Coba Mempanjangi Harapan Hidup Kita Dan Dengan Adanya Data Kesehatan Kita Harusnya Ada Data Environment Juga Jadi Evolusi Lifestyle Kedepannya Adalah Ya Kualitas Udaranya Bagus Atau Enggak Ada Data Dan Itu Itu Adalah Rollenya Dari Nafas Kedepan Lo Ada Data Untuk Di Luar Ruangan Di Dalam Ruangan Ada Data Juga Lo bisa Pilih Anak Saya Pergi Ke Sekolah Yang Mana Yang Udaranya Ada Datanya Dan Sehat Atau Tidak Ada Gue Tinggal Di Rumah Yang Ada Datanya Atau Tidak Gue Kantor Di Tempat Yang Ada Datanya Atau Tidak Gue Nge Gym Di Gym Yang Benar Benar Ada Datanya Atau Tidak So Is Life Changing Jadinya It Begum Lifestyle Lifestyle And You know We'll see Sampai 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 Mana Tapi ya Gue salut Sama Lu Lu Keliling Mana Mana Lu Bersuara Semua Media Pada Yang undang Lu Juga Gue kan Pernah Udah Ngobrol Sebelum Ini Malah Waktu Lu Masih Lebih Di Singapura Tapi Akhirnya Gue Ngeliat Apa Yang Lu Kerjakan Tapi Ya Memang Benar Memang This Real Gak Gak Cemen Hanya Angka Angka Doang Atau Angka Di Aplikasi Doang Emang Nyata Gue Kemarin Belakangan Istri Gue Masuk Rumah Sakit Memang Ternyata Banyak Orang Yang Masuk Rumah Sakit Itu Ya Karena Itu Gangguan Pernapasan Ini Bener Bener Emang Real Ini Kita Pas Gue Masi Nathan Mulai Ya Pejuangan Ini Tahun 2020 Ya Kita Udah Udah Dari Waktu Itu Melihat Bahwa Ya Ini Adalah Sesuatu Yang Perlu Ada Dan Ya Mudah-mudahan Sekarang Sudah Ada Banyak Orang Yang Tertolong Dengan Ekosistemnya Nafas Dan Ya Mudah-mudahan Kedepan Ya Lebih Banyak Itu Menurut Kita Adalah Ya Impact Yang Paling Besar Dari Apa Yang Kita Bisa Lakukan Karena Kalau Nggak Nanti 20 Tahun Lagi 30 Tahun Lagi Mau Jadi apa Dan Sama Dengan Lo Andri Lo Pakai Aplikasi Apalah Untuk Lihat Kualitas Sudara Lo Beli Produk Apa Untuk Untuk Memastikan Kualitas Sudara Lo Bagus My job Is done Lo Teredukasi Dan Itu Adalah Mindset Kita Wow Tapi PRnya Masih Panjang Bro Ya It's Very Very Long Long Journey Ini Ini Bakal Puluhan Tahun Dan Kita Semua Di Nafas Sadar Ini Bukan Sprint Ini Super Ultra Marathon Betul Betul Tapi Sekali lagi Gua sih Salut Sama Lu Dan Tim Nafas Ini Timnya Karena Apa yang Kalian Kerjakan Ini Ini Nggak Gampang Lu Kalau Tadi Kita Sempet Bahas Tentang Lu Cuman Mau Nyari Duit Doang Sebenernya Buat Nakut Nakutin Tapi Ternyata Memang Nggak Sesimple Hanya Jualan Air Purifier Doang Ini Gua Kalau Nggak 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 Denger Atau Gua Nggak Bacain Apa Yang Lu Tulis Yang Lu Share Itu Tiap Hari Gue Tau Polusi Tapi Ya Udah Gak Harus Gimana Gitu Kan Banyak Banyak Orang Yang Sebenarnya Nggak Tau Itu Itu Alasan Kenapa Polusi Udara Itu Dipanggil Silent Killer Karena Kita Tau Ada Tapi Ya Udah Mau Gimana Dampaknya Kita Tidak Tau Ada Ada Satu Penulis Namanya David Wallace Wells Dan Dia Sempat Tulis Di Salah Satu Artikelnya Kenapa Polusi Udara Susah Disadarin Karena Kita Tidak Ada Instansi Dimana Orang Bener-bener Meninggal Begitu Dari Polusi Jadi Ya Dangerousnya Enggak Dangerousnya Enggak Kayak Covid Lah Ya Betul Pelan-pelan Dengan Adanya Awarenessnya Dan Dengan Adanya Keinginan Dari Masyarakat Untuk Menangani Masalah Ini We can Go on The Right Path Dan Ini Tugas Tugas Kita Banyak Banget Kalau Bisa Aku Shoutout Ini Ada Beberapa Organisasi Ada Bicara Udara Ada Sehatkan Udaraku Ada KPBB Ada Think Policy Ada IASR Ada CREA Ada Greenpeace Banyak Banget Organisasi Yang Sudah Bertahun Bekerja Untuk Meningkatkan Awareness Ini Jadi Ya Mungkin Yang Datangnya Hari ini Gue Tapi Ini Bener-bener Perjuangan Kolektif Ya Betul Oke Oke bro Kayaknya Gue harus Menutup Episode Podcast Kali Tapi Kayak lagi Gue Salut Sama Lu Dan Tim Nafas Yang Keren Banget Udah Berkasih Awareness Ke Kita Ini Begitu Luar Biasa Dan Hopefully Negara Kita Ini Yang Kita Tinggalin Indonesia Kota Jakarta Dan Kota Kota Lain Bisa Menjadi Kota Yang Layak Untuk Ditinggal Ya Kota Yang Layak Untuk Kalau Kita Bernafas Ya Yaudah Gak perlu Khawatir Oke Thank you Untuk Sekian Kali Gue Close Untuk Merserum Episode Kali Ini Gue Andri Dan Piot Mohon Pamit Kita Jumpa Lagi Di Merserum Episode Berikutnya Bye Thank you Thank you